Salam dalam nama Tuhan Yesus Kita lihat inspirasi hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah Haleluya Banyak orang tidak mengerti mengenai salib Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Berapa tahun terakhir ini Kita bisa lihat di beberapa tempat di Timur Tengah Mereka menghancurkan salib dari gereja-gereja Kenapa? Karena salib terlihat seperti kebodohan bagi mereka Bahkan bagi banyak orang ajaran tentang salib merupakan kebodohan Tapi kita harus mengerti bahwa salib mempunyai kuasa Allah Kuasa Allah seperti apa? Bukankah hanya Yesus yang mati di kayu salib? Ada banyak hal Tapi karena keterbatasan waktu Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal Tuhan Yesus mati di kayu salib Secara dengan tujuan tertentu memang diciptakan seperti itu Orang-orang Romawi sering menyalibkan orang Yohanes kepalanya dipancung dan ia dibunuh Bisa saja Tuhan Yesus dipelenggal kepalanya Tetapi memang sengaja Tuhan Yesus harus mati di kayu salib Untuk menanggung semua kutub Mereka yang tergantung di kayu Maksudnya di pohon di kayu salib Adalah terkutub Itulah yang dimaksud di kitab Galatia Bahwa Tuhan Yesus tergantung di kayu salib Untuk menanggung kutub yang harusnya kita tanggung Saat Adam dan Hawa melakukan dosa Apa yang terjadi? Tanah menjadi terkutub Tuhan mengatakan untuk mencari makanmu Engkau akan berkeringat Karena tanah dikutub Jadi sulit untuk mencari makanan Tapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkannya Dengan kata lain Tuhan Yesus datang untuk memulihkan segala kutub Supaya tidak ditanggung Jadi kutub Jadi salib mengambil semua kutub Menanggung semua kutub Yang harusnya ditanggung manusia Apakah itu kutub dirimu Orang tua Kakek nenek Bahkan kutub dari Adam Bukan hanya itu Salib merupakan sumber keselamatan Karena darah Yesus tercurah di sana Dan bukan hanya itu Dan bukan hanya itu saja Tuhan Yesus juga telapak tangannya Di paku Dilubangi oleh paku Yang mana telapak tangan Tuhan Yesus mengatakan Bahwa kita di-engrape Diukir di telapak tangan Tuhan Haleluya Banyak hal sebenarnya tentang salib Itu bukan Tuhan Yesus mati di kayu salib Tetapi itu merupakan kuasa Tuhan Yang melakukannya Haleluya Haleluya Karena setiap kuasa Setiap sumber Berasal dari Bapak Terang Itu sebabnya kuasa Tuhan Haleluya Haleluya Meskipun Tuhan Yesus yang harus menderita Itu salib Tuhan Yesus Tapi kuasa Tuhan di belakang itu Haleluya Haleluya Itu sebabnya kita lihat Bahkan iblis lari dari itu Haleluya Haleluya Kita akan berdoa sekarang Kita akan berdoa sekarang Supaya kuasa Tuhan tercurah atasmu Untuk menanggung semua kutuk-kutuk Mengambil semua kutuk-kutukmu Dan kuasa Tuhan memulihkan hal-hal dalam hidupmu Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib Tuhan Melalui rencanamu ini Engkau telah memulihkan berkat kami Dan menghapus kutuk kami Terima kasih untuk kuasa Tuhan Yang melalui mana Kami dipulihkan Kami dipersatukan denganmu Dan engkau telah membuat kami Terukir di tanganmu Kami mengucap syukur dan memuji Bahkan saat ini kami berdoa Berkati umatmu Dan biarlah hari ini menjadi berkat bagi mereka Demi nama Tuhan Yesus Lord we pray Oh Tuhan kami berdoa Amen Amen Amin Amin God bless you Tuhan Yesus memberkati